Intro Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Mengilenggarakan Pengenalan Budaya Akademik Kampus Atau PBAK tahun 2018 Bagi Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2018-2019 PBAK 2018 tahun ini berhasil mencetak sejarah Dengan sukses pecahkan rekor dengan peserta PBAK terbanyak Dari tahun-tahun sebelumnya Pada tahun 2018 ini IIN Bengkulu menambah kuota penerimaan mahasiswa baru Yakni sebanyak 2.254 mahasiswa Yang telah melakukan registrasi ulang sebagai mahasiswa IIN Bengkulu Pada pembukaan PBAK 2018 Diawali dengan istighosa bersama Yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Mohyi Sebagai ulama Bengkulu Istighosa dilakukan sebagai bentuk rasa syukur Serta memohon agar mahasiswa yang baru akan menempuh pendidikan Dan di perguruan tinggi ini Mendapat berkah serta dapat menimba ilmu di IIN Bengkulu dengan baik Menurut Rektor IIN Bengkulu Prof. Dr. Haji Sirajudin MMGMH saat menyampaikan sambutannya Pada pembukaan PBAK 2018 Dengan adanya kegiatan ini Semoga calon mahasiswa baru IIN Bengkulu Dapat menjadi mahasiswa yang baik Serta dapat bersaing dalam hal berprestasi Dan beliau berharap dapat menjadi mahasiswa yang selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat sebagai mahasiswa Beliau juga menambahkan PBAK 2018 ini merupakan sebuah catatan sejarah Dengan mahasiswa baru terbanyak setelah peralihan dari Stein Bengkulu ke IIN Bengkulu Beliau berpesan timbalah ilmu dengan sebaik mungkin Dengan kerja keras agar diharapkan nantinya dapat menjadi lulusan terbaik Dan fokuslah belajar serta menambah keterampilan Karena banyak sekali kegiatan internal kampus Yang dapat menambah keterampilan seperti Pramuka, Pasgibra, Rejang Empat Petulai, PMI, Gempa, serta UKM lainnya Dan yang dapat menambah keterampilan untuk kegiatan Misalnya Kemudian menegalkan demokrasi Untuk yang menjadikan demokrasi dalam rangka untuk menegitimasi semua apa yang dilakukan Pisau Pisau itu alat, bukan tujuan Tapi kalau pisau itu dari alam yang pelajar, SMA, yang dulu mungkin hanya ada guru, pelajar, 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 pelajar. Yang itu memberikan kesempatan kepada Anda sekalian itu berprestasi, memasak diri, membekali diri Itu saja prinsip Terima kasih Dan ini ada BABK PBAK 2018 mengangkat tema mencetak sarjana TAPAKU PIKDIN Religius, intelektual, dan profesional Dengan narasumber dari Danrem Garuda Mas Bengkulu Badan Narkotika Nasional Bengkulu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Bengkulu Pimpinan di lingkungan IIN Bengkulu Serta pengenalan unit kegiatan mahasiswa atau UKM di IIN Bengkulu Saat ini IIN Bengkulu memiliki sebanyak 10.316 mahasiswa Termasuk mahasiswa baru sebanyak 2.254 mahasiswa tahun ajaran 2018-2019 Rektor menambahkan IIN Bengkulu terus berupaya untuk tidak hanya menampung aningmu masyarakat Untuk menempuh pendidikan di IIN Bengkulu Tetapi juga terus berbenah dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa Mengingat IIN Bengkulu merupakan perguruan tinggi Islam Negeri Yang pertama kali membuka prodi manajemen haji dan umroh di Indonesia Tim Liputan Humas News melaporkan Kerana dengan imu yang bermanfaat Luar biasa Innalillah wa inna ilahi roji'un Langlang yang berdu Ya Yang lain berdua Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak� sonra Terima kasih telahomer